Ya itu potongan wawancara saya dengan saya samarkan namanya, sebut saja namanya Mawar, seorang anggota ANI aktif. Saya akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio, ada Bapak Kombes Dokter Didi Novi sebagai juri bicara BNPT. Selamat malam Pak Didi, boleh digunakan mikrofonnya Pak ya. Selamat malam. Dan juga ada Muhammad Najih Aromaldoni dari BPET MUI, ini Badan Penanggulangan Ekstremis dan Terorisme NUTI. Gus Najih, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mendengarkan dulu dari Pak Didi. Pak Didi, dari perbincangan tadi itu sebenarnya jelas bahwa ini sudah disebutkan. NII itu ada, ini saksi langsung anggota ANI aktif yang bercerita ke saya, suami jangan juga petinggi di NII. Pertanyaannya, lalu apa yang membuat pemerintah masih tidak bisa bergerak untuk meringkus NII? Jika kami saja bisa mendapat, tidak mungkin pemerintah dan BNPT tidak mungkin tidak tahu kalau operasional atau pergerakan itu ada. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebenarnya kalau kita bicara NII, kita tidak boleh lupa terhadap sejarah perkembangan NII yang ada di Indonesia seperti apa. Dan juga akhir-akhir ini juga, Densus 88 sudah melakukan penangkapan anggota NII di beberapa wilayah, baik di Bali, Lampung, Sumatera Barat, Rio, Jakarta, Jawa Barat. Dan itu menunjukkan eksistensi masih ada. Kita masih ingat 2008, Polda Jabar menangkap juga kelompok NII. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, setelah proklamasi kemerdekaan, masih terdapat sekelompok organisasi yang berusaha di dalam hasil musyawarah disayung, disayung untuk mendirikan NII. Artinya pemerintah sudah mendeteksi itu ada ya? Nah pertanyaan untuk Al-Zaitun ini, apakah pemerintah juga mendeteksi ini? Benar terafiliasi dengan Al-Zaitun? Saya lanjutkan. Setelah tahun 1962 selesai, NII Pasca Kartoswirio, terjadilah perpecahan-perpecahan dengan berbagai vaksi. Dari Villa, Syak Sabinila, sampai dengan vaksi-vaksi kecil. Sampai dengan komandemen wilayah sembilan. Nah komandemen wilayah sembilan ini berangkat dari serah terima Adah Jailani kepada Panjiku Milang di Subang tahun 1998. Di situ dinyatakan sebagai amir atau pimpinan tertinggi dari NII. Sehingga kita bisa bilang bahwa NII pada saat itu masih eksis. Apakah sampai sekarang masih ada? Tentunya bisa kita bilang masih ada dengan adanya penangkapan-penangkapan tadi. Kemudian NII ini pun pecah-pecah lagi. Menjadi anak-anak mudanya NII berkembang menjadi jamaah Islamiyah. Setelah dapat sentuhan dari internasional-internasional dengan Al-Qaeda. Kemudian juga dapat sentuhan dari ISIS. Akhirnya ada namanya jamaah Srodaullah. Jadi bisa kita bilang bahwa ibu kandung dari organisasi teroris yang ada di Indonesia adalah NII. Sehingga kita bisa bilang di situ. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mawar. Dia bilang bahwa NII ada di Zetun. Nah ini menjadi catatan khusus bagi kita untuk membawa apakah ini bisa di NII bisa di proses hukum? Bisa di proses hukum. Yang penting adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok NII ini melanggar hukum. Saat ini juga proses berjalan oleh Mabeswori terkait dengan yang diadukan. Kemudian untuk kasus NII-nya sendiri kita akan lakukan pendalaman lagi untuk seperti apa yang disampaikan. Karena kita berhadapan hukum itu harus dengan hukum positif yang jelas, fakta yang ada, ada bukti-bukti yang jelas, ada peristiwanya, ada saksianya, dan ada dokumennya. Kalau tidak cukup hanya dengan tahu NII ada di Al-Zetun dan Al-Zetun ada NII ini tidak cukup untuk meringkus itu. Cukup untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan Pak Didi dan juga Gus Najih. Tapi kami harus jedar dulu senang. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.